Hai Assalamualaikum Halo Sobat R2R bertemu lagi dalam seri pembelajaran biologi kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup apa itu pertumbuhan dan perkembangan ayo kita paham pertumbuhan dan perkembangan adalah proses bertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukurannya tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak dapat kembali dan dapat dilukur sedangkan perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diselusiasi perkembangan itu tidak dapat dilukur pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dimulai dari proses perkecambahan khususnya pada tumbuh-tumbuhan berbiji tahap perkembangan tumbuhan adalah sebagai berikut yang pertama ini melakukan inhibisi atau penyerapan air sampai ukuran biji bertambah dan menjadi lunak kemudian air yang masuk ke dalam biji mengaktifkan enzim-enzim dan menghasilkan berbagai reaksi kimia kerja enzim adalah mengaktifkan metabolisi dalam biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan saat perkecambahan berlangsung perkecambahan itu sendiri terjadi saat radikula keluar dan menembus biji tambahan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu air kelembapan oksigen dan suhu perkecambahan melalui dua proses yaitu yang pertama adalah proses fisika terjadi ketika biji menyerap air atau inhibisi akibat dari potensial air rendah akibat dari potensial air rendah ada biji yang kering kemudian proses yang kedua adalah proses kimia dengan masuknya air biji mengembang dan kulit biji pecah setelah itu melibatkan hormon-hormon pertumbuhan pada perkecambahan dikumpulak dan berkembang menjadi batang dan daun sedangkan radikula menjadi akar tipe-tipe perkecambahan biji tumbuhan antara lain yaitu yang pertama tipe hipogel yaitu kotyledon tetap di dalam tanah yang kedua adalah tipe epigel yaitu kotyledon di atas tanah berikut ini merupakan gambar dari bibial dan hipogel dalam perkecambahan selanjutnya pertumbuhan pada perkecambahan dapat dibagi menjadi bidang teknis yaitu pertumbuhan tersebut disedur dengan pertumbuhan primer pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan seminal pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi karena adanya pertumbuhan primer pertumbuhan tersebut terjadi pada titik tumbuh primer yaitu titik tubuh yang terdapat pada embryo, akar dan ujung batang pertumbuhan monokotil hanya mengalami pertumbuhan primer sedangkan tumbuhan dikotil mengalami pertumbuhan primer dan semunder pada pertumbuhan primer, akar dan batang tumbuh memanjang daerah pertumbuhan terdapat pada ujung batang dan ujung akar yaitu daerah pembelahan sel, pemanjangan sel, dan diferensiasi pada tumbuhan sekunder, batang yang besar karena pembelahan sel-sel kandium keluar membukuk phloem dan dalam membukuk silem ciri-ciri meristem diantaranya adalah memiliki dini sel yang sipis berfakula kecil atau bahkan tidak berfakula berplasa pekat dan kelpanya belum berspesialisasi jaringan meristem primer dapat dibagi menjadi dua yaitu jaringan meristem aftal jaringan yang terdapat pada ujung akar dan batang fungsinya adalah untuk mewujudkan pertumbuhan primer jaringan meristem lateral jaringan ini membentuk pertumbuhan sekunder jaringan ini dapat menambahkan diameter bagian tumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder terjadi pada tumbuhan fotiledon dan gina sperma pertumbuhan ini disebabkan oleh aktivitas pembelahan dari meristem sekunder yaitu meliputi kandium gabus atau filogen pertumbuhan gabus menghasilkan jaringan gabus yang berperan sebagai pelindung menggantikan fungsi ekodermis yang rupak atau terkelupas yang kedua adalah kandium fasis atau fasikuler bertibas untuk membentuk silem ke arah dalam dan membentuk floem ke arah luar yang lain itu kandium fasis juga menghasilkan sel-sel yang berderet menurut arah jari-jari dari bagian silem ke floem yang disebut jari-jari empulur yang ketiga adalah kandium interfasis interfasis yaitu kandium ini adalah tempat dibentuknya jari-jari empulur tumbuhan monofotil pertumbuhan yang tidak mempunyai kandium sepungguh dengan cara menggantar kebentalan tetapi pada umumnya pertumbuhan terjadi karena adanya peningkatan banyak dan yang terakhir adalah pertumbuhan kandium tumbuhan ini terjadi pada ujung akar dan tubuh pertumbuhan berdiri di pertata pertumbuhan terdiri di bagian dari 3 zona yang pertama adalah daerah merisematik atau disebut dengan daerah merisematik yang kedua adalah daerah pemanjangan daerah ini adalah hasil dari pembelahan sel-sel merisem dan yang terakhir adalah daerah diferensiasi tetapnya tepat di bawah daerah pemanjangan sel-selnya memiliki dinding yang menural dan bergeraklah berdiferensiasi menjadi epidermis kortex dan embulur Oke baik, terima kasih sudah menonton channel ini Assalamualaikum